itu orang korea jorok atau gimana? bau keteng aku aku habis cek sama maminya mantan aku kita mau collab sama Yuna aku Yuna Nuna jadi kita mau collab lagi bareng Yuna, terus hari ini kita mau bahas tentang hal-hal yang normal di Indonesia tapi dianggap aneh di Korea aneh bukan selalu negatif gak aneh karena beda gitu budaya ini let's go pertama, orang Indonesia biasanya mandi dua kali sehari biasanya kebanyakan orang dan aku juga pernah lihat berita, artikel tentang ini Indonesia ternyata punya prestasi unik yakni masyarakatnya paling sering mandi paling bersih dong aku setuju kalau gitu orang korea jorok atau gimana? banyak yang bilang orang korea jorok kenapa? ini pasti gak mandi banyak yang bilang gitu kenapa? karena cuaca kalau musim dingin sih dingin banget dinginnya kayak gak mau mandi iya guys gak keringatan juga gak keringatan jarang keringatan tapi kayak gak gak bau kalau gak keringatan jadi kayak paling cuci muka paling kermas doang jadi katanya kalau orang korea itu emang gak bau kayak carang gitu itu gak terbukti guys jadi kayak orang korea jarang yang pake deodorak pake sih tapi kayak carang jarang? di Indonesia kan banyak yang buat ke TV aku awalnya di Indonesia kalau aku lihat itu tuh kaget banget terus temen-temen aku di Indonesia kalau di kosan temen-temen di Indonesia aku semuanya pake deodorak atau parfum? aku di Indonesia oh parfum juga tapi orang korea juga ada ada yang pake tapi bukan karena bau karena pengennya wangi aja gak wajib lah kalau di korea tapi kayaknya kalau di Indonesia orang-orang kayak bersih banget mandi dua kali sehari hijinis banget deh pokoknya tapi kayaknya alasan pertamanya itu karena cuaca kita pake banyak krim atau kayak gitu hand cream tapi ternyata ini bukan di korea doang guys bukan orang korea doang yang pikir orang Indonesia itu rajin mandi karena fakta membuktikan di negara lain nih mandi sekali sehari itu udah dianggap terlalu sering kayak Rusia, Jepang, Inggris jadi mungkin bukan orang korea doang yang anggapnya bahwa orang Indonesia jadi mandi doang nih negara yang paling orangnya bersinar jadi kalau onyel nih kan tinggal di Indonesia gimana nih mandinya kali ini coba no comment kalau mandi aku sering cuma keramasnya gak sesering kalian deh pasti tapi emang keramas itu gak bagus kalau sering banget katanya kalau kayak idol-idol korea kalau gak ada schedule, gak ada shooting kayak 2-3 hari gak keramas semacam aja gitu ini kalau kering gak bagus katanya emang orang Indonesia keramas setiap hari? ada, temen aku ada dia setiap hari, banyak mandi juga sering tapi bukan berarti orang Indonesia semuanya rajin mandi juga ya kan guys pasti ada deh pasti ada deh guys, gue tau tapi aku ini paling gak ini sih gak bisa paham gitu tapi orang Indonesia kan setiap hari mandi kan sering tapi handungnya itu kayak 2 minggu pake handung yang sama gitu aku baru tau aku selalu hair kok gak dicuci kan? iya, handungnya kenapa gak diganti? malah kalau kita kaya sekali mandi 2 handung kan kita kecil-kecil juga nah ini beda banget beda banget guys terus ini juga aku anggap ini aneh pas liat orang itu kalau keliatan cape gitu mereka nanyanya, udah mandi? belum mandi ya? belum mandi ya? kok mukanya kusam walaupun aku selalu habis mandi waktu aku jerawannya agak parah keliatan agak curang selalu ditanya, kamu belum mandi ya? walaupun parah habis mandi gitu jahat tapi aku benar, ini sedih banget sih waktu itu aku gak makeup-an ya jadi mukanya agak pucet agak merah gitu aku biasanya merah sih, lagi sensitif ya terus nernyata bilang, oh YN kamu belum mandi ya? gitu langsung dianggap kayak jorok gitu kamu gak mandi ya? tapi kan kalau di Korea ini aneh banget tiba-tiba kalau orangnya lagi disini atau apa? ini aneh banget kedua di Indonesia itu banyak banget motor motor, iya banyak banget di korea jarang biasanya yang naik motor itu delivery service ya kan? terus di Indonesia banyak banget anak kecil yang naik motor itu bahaya gak sih? bahaya banget kalau di korea itu dianggap bahaya banget beriang vaksa gitu loh ya kan sih? gangster gitu anggapnya negatif sih kalau motor di korea itu kurang bagus deh pokoknya iya misalnya kalau aku bilang sama aku mau menaik motor gitu pasti dimarahin gitu langsung kamu kenapa? iya kenapa? aku pengen coba gitu guys soalnya banyak kecelakaan kalau ada kecelakaan jauh jauh lebih parah dari perang mobil atau yang lain kedala yang lain ketiga kalian ada pacar gitu kan biasanya kalau di Indonesia kita langsung memperkenalkan ke mami papi kan? itu kayak kalau di korea dianggapnya aneh karena kalau di korea kalau belum serius dan kalau belum belum mau nikah belum mau nikah itu fix ya itu main-main man doang dianggapnya kayak main-main doang gak usah memperkenalkan ke siapa gitu tapi kalau aku lihat temen-temen di Indonesia walaupun mereka belum serius pacarannya tetap aja mereka jalan bareng kayak jalan-jalan sama maminnya pacarnya gitu aku juga pernah pernah pacaran sama orang Indonesia iya terus aku aku pernah ke Malaysia bareng keluarganya sama maminya awalnya oh iya emang mau ikut maminya awalnya kamu merasa aneh aneh sih kan aneh ya sebenarnya kan berarti gak aku sama pacar sama maminya pacar karena gak biasa kan itu aneh tapi kayak karena gak biasa jarang gitu tapi itu okur gak sih kalau udah putus enggak sih oh enggak baru kemarin juga aku habis cek sama maminya mantan aku dan iya aku jadi masih kayak baik-baik aja gitu masih deket masih deket ini juga kayaknya di korea gak bisa deh iya gak bisa jadi kalau iya tuh cool banget kalau orang Indonesia kayaknya kayaknya jadi teman biasa gitu kayaknya ini bisa bisa terjadi di Indonesia karena orang-orangnya kayak cool terus ramah gitu kalau penuda putus yaudah gak apa-apa yaudah terkecatan gitu kan selanjutnya itu kan orang Indonesia yang eye contact dengan seseorang itu senyum ya kebanyakan di Indonesia aku langsung senyum tapi kalau di korea kamu belum tahu orangnya terus eye contact langsung senyum itu dianggapnya aneh banget aneh iya sih kayak ada apa gitu lu tahu gua kayak gitu iya lu stuck waktunya kita kenal aku pernah sih pas aku dateng kan aku udah lama di Indonesia terus aku pas di korea itu aku kayak eye contact dengan seorang ajuma korea gitu ya aku senyum terus dia kayak langsung anggapnya aneh gitu padahal aku cuma mau sopan iya sopan iya iya pas nabrak juga kan pas nabrak pas nabrak pas nabrak orang di jalan kan orang Indonesia kalau nabrak bilangnya minta maaf gitu kan tapi kalau korea itu nabrak yaudah nabrak iya biar iya iya atau enggak ada juga yang kayak gak minta maaf sama sekali iya walaupun minta maaf kayak secara formalitas doang budaya pesta wadidaw 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 orang Indonesia suka banget berpesta aku juga suka sih karena kayak di korea kita jarang ada pesta guys iya jarang tapi mungkin dengan temen-temen bisa tapi kayak gak semewah Indonesia iya bisa keliatan pas pernikahan juga guys pernikahan Indonesia jauh lebih mewah dari beda pernikahan korea iya bener kayak bener-bener kayak mending mati gitu loh kalau pernikahan di korea satu aja kayak factory gitu loh di pabrik yang udah selesai kayak gitu iya kalau Indonesia kan sampai malem banget iya seharian kayak sepanjang hari gitu ada receptionist yang tertarik kayak menari atau joget gitu kan kalau di korea gak ada jadi aku gak mau nikah disini kalau nikah aku pengennya di Indonesia karena aku gak suka suasana sini tapi aku lihat iya bener-bener kayak formal banget guys iya cuman tapi bedanya itu orang Indonesia kan kayak festa gitu misalnya ada wedding bajunya formal banget ya jadi kayak bagus gitu kayak gaun kayak princess gitu kan kalau korea kayak semi formal doang kayak kayak dress nitty dress gitu gak kayak gaun kayak Indonesia iya jadi kalau temen-temen Indonesia misalnya temen dekat kan dikasih kain gitu kan warnanya sama terus kita bikin baju bright maid bright maid iya jadi itu di korea kayaknya enggak deh jadi aku ada temen-temen Indonesia yang pernah nikah dulu mereka selalu kasih emang aku bikin di korea gimana caranya aku bingung waktu itu kenapa aku dikasih ya itu enggak ada gitu di situ Indonesia kan festanya biasanya apa ya ada 17th birthday party iya itu enggak ada di korea heboh banget di Indonesia kan prom night itu enggak ada pokoknya lebih banyak ada satu lagi festa sunatan aku jadi waktu ke TMII terus ada festa sunatan jadi katanya laki-laki anak kecil habis sesunat itu pasti ada festa sunatan itu mewah banget udah kayak pernikahan terus acaranya apa-apa? acaranya ya coge-coge terus nyanyi-nyanyi terus siap sunat gimana? duduk? aku jadi di depan ada foto anak kecil yang mudah sunat itu loh terus ya kayak gitu itu mewah banget budaya Indonesia budaya Jawa budaya kayak ini Islam karena kan sunat itu emang wajibnya di Islam iya 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 jadi katanya gitu jadi katanya itu udah kayak pernikahan gitu loh aku pernah nanya ini apa gitu? terus jadi baru tau gak? iya baru tau jadi habis sunat kan katanya sakit jadi habis itu biasanya kayak beliin anaknya apa kayak barang-barang yang dia mau gitu itu anaknya biasanya anak kecil kan? anak kecil banget kayak masih anak SD tapi itu gak wajib festa sunat itu wajib? itu katanya festa sunat yang kayak mewah gitu mungkin gitu itu terkentung orangnya tapi biasanya pasti merayakkan kalo habis sunat katanya itu emang benih banget iya udah bangun ya karena aku emang liat kayak gak sengaja liat pas ke TMI wow aku baru tau loh guys iya itu festa sih festa nya itu heboh banget bewa banget yang kita alami tapi happy sih kalo banyak festa iya lah aku happy itu santuin suka banget di kuliah kayak membosankan iya cuma adanya minum doang iya jarang banget event-event special kayak gitu guys sebenernya aku lebih suka yang joget joget nyanyi-nyanyi akhir nih di Indonesia kan banyak banget tuh hari libur tanggal merah banyak banget jadi setiap agama itu kan pasti ada hari liburnya bener ramadhan natal terus kayak idul adhan tanggal merah semua kan nah itu aku suka banget dong aku suka banget dong aku cinta Indonesia banget dong liburnya banyak banget santuy gitu loh kita bisa istirahat gitu loh kalo Korea jarang banget jarang ada sih kayak ga ada pas lebaran itu kan kita ga libur ya kalo di korea iya kita ada cusok iya cusok itu thanksgiving ala korea terus paling bujong Chinese media korea abis itu natal 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 satu hari natal tanggal merah yang tentang agama itu mungkin apa kucen yg mo sinarit oh iya hari datang buddha buddha mungkin itu sama natal doang iya iya kalau yang agama kalau yang agama kalau yang agama jarang banget ya setau aku di Indonesia kan ada hari libur hinduism iya buddhism Islam christian katolik pokoknya banyak deh guys itu gara-gara Pancasila kan iya iya bener dan banyak suku kan iya makanya kayaknya ada itu kayak misalnya ada hari nyepi dari Bali iya itu kan dari cultural Bali kalau gak salah iya jadi beda-beda jadi mungkin biar harmonis kita bikin libur raja biar semua orang tenang iya istirahat santuy gitu ya pokoknya aku suka banget suka banget guys suka banget guys udah seru banget udah mau curhat lagi ya iya iya sampai disini makasih Yuna udah bener terharu aku juga suka terharu sebenernya seneng banget kalau ada Yuna jangan lupa subscribe like komen share adiooo makasih